Kita semua pasti pernah bertengkar, apalagi dengan orang rumah. Saya dulu kalau marah atau bertengkar dengan orang rumah bisa meledak gak karuan. Kini, ya kadang ada kesal dan pertengkaran, tapi sekarang berusaha untuk bertengkar secara sehat dan konstruktif. Bertengkar kadang-kadang itu gak apa-apa. Menurut ilmu psikologi, kalau kita sama sekali gak pernah bertengkar dengan orang dekat, ini pertanda kita gak lagi peduli. Dan biasanya berujung pada perpisahan. Seperti kata filsuf modern Alain de Botton, mencintai seseorang itu memang tidak akan pernah bebas dari rasa frustrasi. Kenapa kita bertengkar? Kita bertengkar ketika merasa insecure, merasa gak punya kendali, gak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dan dicintai. Ketika dua orang bertengkar, biasanya saling menyalahkan. Sambil membela diri habis-habisan, berhenti mendengarkan satu sama lain. Pertengkaran bisa terasa seperti medan perang, di mana dua orang saling menembakkan peluru dengan tujuan, aku akan membuatmu menderita sebagaimana kau telah membuatku menderita. Apakah dalam bentuk teriak-teriak, banting pintu, diam seribu bahasa, dan melengos beku seakan dia tidak ada. Kita mungkin berpikir bentuk amarah seperti ini akan membuat kita merasa lega. Tapi sejujurnya, ketika kita rasakan betul, tubuh kita tersiksa. Jantung berdegup cepat, nafas pendek-pendek, tau-tau dan sakit kepala karena tekanan darah naik. Bentuk-bentuk amarah seperti ini adalah ramuan menuju bencana yang hanya akan menciptakan lingkaran setan yang bikin capek secara emosi dan fisik, diri sendiri dan orang lain. Kita perlu belajar bertengkar secara sehat dan konstruktif. Karena pertengkaran itu bisa berguna untuk membawa perbaikan, membuat kita dan orang lain menjadi versi diri yang lebih baik. Kita bisa belajar bertengkar dengan sehat ketika terlebih dulu menyadari hal-hal berikut. Sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketika orang lain bikin kesal, kita juga bisa bikin kesal untuk dia. Musuh dari pertengkaran sehat adalah ketika seseorang merasa dirinya selalu paling benar tanpa celah. Sadar bahwa seseorang akan lebih kooperatif dan lebih mau mengakui kekurangan atau kesalahannya ketika dia merasa tidak sedang dibenci, diserang, dan dipojokkan. Kritik itu baik untuk perbaikan. Namun kritik akan lebih mudah diterima ketika terbalut kata dan nada yang penuh pengertian. Ketika seseorang sudah mengakui kekurangan atau kesalahannya, jangan pernah kerapuhan yang jujur ini kita jadikan senjata untuk memukulnya lebih lanjut. Sadar bahwa dua orang yang bertengkar itu sesungguhnya adalah dua orang yang sedang sedih. Namun dalam pertengkaran, seringkali hal terakhir yang kita ungkapkan adalah mengakui kita sedang sedih dan terluka. Kita bisa akui ini dengan bermartabat. Kita tidak marah-marah atau memohon, tidak kuat dan tidak lemah. Kita hanya berdiri dan mengungkapkan kesedihan dan kerapuhan kita dengan tenang. Sadar bahwa kita semua punya bagasi emosi yang terkumpul sejak kecil. Reaksi manusia terhadap apapun punya akar yang seringkali bisa ditelusuri dari masa kecil atau masa lalu. Sadar bahwa manusia yang kurang tidur pasti lelah. Pelitian menunjukkan kurang tidur membuat kita sulit mengendalikan emosi jadi cepat tersulut. Pertengkaran itu bukan kompetisi debat. Tidak akan ada piala. Tujuan akhir pertengkaran sehat adalah untuk menciptakan hubungan dan hidup yang lebih baik dengan orang yang kita sayangi. Bagaimana bertengkar secara sehat? Bisa coba kiat berikut. Satu, dengarkan diri. Ketika Anda merasakan emosi yang mengganggu, cari tahu dulu sumber perasaan ini. Apakah kita sedang merasa tidak dimengerti, dipenulikan, dihormati, dihargai, dicintai, atau mungkin kurang tidur. Dua, ketika cekcok dengan pasangan misalnya. Hanya bahas perilaku pasangan yang kita anggap mengganggu. Bukan malah mengungkit apa yang salah dengan karakter pasangan. Karena tidak ada manusia yang suka karakternya dicap jelekkan. Tiga, ungkapkan apa yang Anda rasakan dengan hati-hati memilih kata pakai pula nada yang tenang. Ketika dua orang bertukar kalimat seperti ini, mereka akan bisa memahami dan dipahami satu sama lain lebih baik. Empat, hindari menggunakan kata, Kamu selalu. Atau, kamu nggak pernah. Karena kita tahu kenyataannya tidak demikian. Lima, berusaha mendengar lebih baik untuk mengurangi kesalahpahaman. Saat dalam situasi konflik dan ketegangan meningkat, kita hanya mampu mendengar 10 detik saja alias 3 kalimat, kemudian berhenti mendengarkan untuk menyiapkan kalimat balasan. Enam, ketika ketegangan meningkat, ambil jeda untuk dinginkan kepala sebelum menyesal terlanjur mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Katakan pada pasangan, Anda butuh jeda dan memisahkan diri ke ruangan lain untuk sementara. Tapi Anda janji akan kembali dengan tujuan memperbaiki situasi dengan kepala dingin. Jika perlu, tulis surat kepada pasangan. Menulis surat bisa jadi momen reflektif bagi diri sendiri dan bagi orang yang membacanya. Tujuh, ketika salah, jangan tunda minta maaf. Permintaan maaf yang tulus bisa membawa lega bagi yang menerimanya dan yang memberi. Saya beri contoh situasi. Anda sering menemukan baju kotor pasangan tergeletak di sebarang tempat. Anda dan dia sama-sama sibuk, gak punya asisten rumah tangga. Anda suka dengan kondisi rumah yang bersih, maka itu akhirnya Anda lebih sering bersih-bersih dibandingkan pasangan. Namun dalam hati, Anda sebetulnya berharap pasangan juga ambil bagian merawat rumah. Ada dua skenario situasi. Yang pertama, Duh, sumpah ngeliat baju kotor kamu di mana-mana. Kenapa sih kamu tuh selalu gak bisa rapi? Selalu? Aku gak pernah lihat kamu bersih-bersih sama sekali. Aku tuh capek tiap kali aku terus yang urusin rumah. Kamu terus yang urusin rumah. Aku kan udah bilang berkali-kali, kenapa sih kamu ini kayak susah banget untuk dibilangin? Atau dua, Sayang, kita berdua kan selalu ngerasa nyaman kalau rumah bersih dan rapi. Ya? Aku beberapa kali liat baju kotor kamu di mana-mana. Nah, jujur aku ngerasa sumpah kalau rumah berantakan. Boleh gak? Please. Kamu langsung taruh baju kotor di keranjang cucian. Oh, iya, iya, sorry sayang. Aku bakal taruh baju kotor di keranjang cucian deh. Makasih ya sayang, udah mau ngerti. Ketika kita bertengkar dengan sehat, ini tidak hanya membantu kita dan orang lain menjadi manusia yang lebih baik. Tetapi membantu kita mencintai dan dicintai lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.